Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Master Patria Channel Selamat datang di Danau Pabuaran Kali ini kita akan membahas jenis-jenis pakan burung Dan manfaat apa saja dari pakan burung tersebut Mari kita saksikan obrolan kami berikut ini Oke, kita sekarang ada di tempat warah ini Kita ada sampel, jagung lumayan bagus Di kecil biasanya, saya lihat gede-gede gaban guys Ini bisa lah buat burung-burung Oh beda, jagung ada macam ini Ada tiga macam yang untuk merpati ya Yang pertama, kristal yang warna merah Yang merahnya lebih pekat ya Ini yang merah biasa Orang lah ya Terus yang ketiga, jagung unyil Lebih kecil? Ini lebih besar Unyil lebih besar? Unyil harusnya kecil ya guys Ini yang sering dipakai buat pakan merpati Kemudian untuk saat ini harganya melambung tinggi Karena pandemi? Entah permainan para Supplyer Supplyer apa nggak paham Apa emang di daerah Penghasilnya ya? Jawa-Sono silahnya Ada gagal panen apa yang lain? Kita nggak paham Dengan harga yang kristal ini Kristal Kristal Harga 1 kiloan ya? Kalau per karung ini Kalau per karung guys Kalau per karung Karena kita punya palm ya? Belinya karungan Kalau per karung ini 36 sampai 38 38 ribu? Iya Berapa kilo? 25 kilo 25 kilo satu karung Kalau eceran per kilo 13 sampai 17 ribu Karin guys Pasti lebih Untung beli karungan ya? Iya Ini Sebenarnya di burung itu kan banyak pakan ya? Ini yang pokok buat burung itu Apa tuh? Yang pokok ini Yang pertama itu jagung Jagung? Iya Tadi yang pertama itu pokok buat pakan burung Jagung Jagung? Jagung Ya Karborizatnya bagus untuk Kita disini ada jagung kalian gak? Buat perbandingan Ada Ada Jagung Yang Unyil tadi Bukan ini Jagung yang Besar ya Itu harga pasti lebih Lebih murah Lebih murah ya Padahal harusnya besar Lebih mahal gak sih ya? Mungkin kalau untuk shocking Dia lebih cepat Lebih cepat Kenyang ya? Kalau ini Untuk Mop Chop Lebih Mudah dimakan Ini apa sih? Pokoknya Yang pertama ini Ininya jagung Jagung ya? Makanan utamanya ya? Makanan utamanya Buat Karbohidrat? Iya Jadi ada Berbagai Apa? Ada Jenis tertentu Yang ada tambahan Nasupan makanan Ini Selain karbohidrat Apalagi nih? Ini Jagung ini Kalau kita kan hasil lah ya Pokoknya Karbohidrat Lemak juga ada Lepas ini Oke Setelah ini kita ada Ini buat apa tadi? Fungsinya Ini untuk Emang ini Makanan pokoknya Buat kenyang lah guys Buat perut Ini kabohidrat ini Si jagung ini Tadi jagung kristal ya Ini dia Sebetulnya burung itu Lebih suka Ini Atau Purpur itu sih? Kalau Untuk jagung ya Untuk yang remaja ke dewasa Remaja ke dewasa Itu berarti Kita yang ngatur ya Kita yang ngatur ya Untuk pakan si burung itu Tapi kalau misalkan Ini dicampur Dengan berbagai pakan yang lain Dia lebih Habis cepat Jagung ini Atau yang lain Untuk Ini Berarti Kalau di mix ya Antara Jadi jagung dulu ya Ini makanan pokoknya Kita campur ada mixnya Antara yang lain ini Campur aja Itu apa itu? Ini beras merah Beras merah Beras merah ini Bagus untuk Pertumbuhan ya Beras merah juga Bukan kita boleh makan ya Iya Sakit juga buat burung guys Iya Ini Sama buat manusia Sama Ini Kadar gulanya Lebih rendah Daripada beras putih Oh lope Jadi buat gak gemuk ya Ini buat Pembentukan otot kan ya Nah itu Iya Pembentukan otot ya Terus dari Kalau merpati makan Beras merah ini Kotoran pun Dia gak encer Gak bau Jadi dia bulat-bulat Bagus Berarti kayak kita makan Nasi padang Sama teh Ingatnya itu Artinya itu Artinya posisinya buat apa itu Buat tubuhnya itu Untung otot lah Iya Otot Buat stamina lah ya Jadi gak Dengan harga Harga hampir sama Cuma dia stabil ya Stabil ya Jadi kalau per kilo Di kisaran 12.000 Sorry guys Jadi kalau kita misalkan Beli buat Makan kita nih orang ya Maksudnya sama gak Sitarungannya atau Beda buat ternak Beda Lebih bersih gak ya Iya Kalau emang ini buat Pakan Lebih agak kotor ya Beda buat Kita konsumsi ya Orangnya Lebih bersih kali Tapi Ini sama Beras merah Sama Cuma campuran kali ya Apa Jenisnya beda Sama Cuma dia lebih Grillsnya kali Dengan harga 36 sampai 38 Itu jagung Kalau ini 23 sampai 24 25 kilo juga Iya Lebih murah guys Jadi Ini udah Cukup lumayan bagus ya Jadi udah Berarti jagung Sama beras merah Terus yang ketiganya Ini tadi Jagung Buat Karbohidrat Ini buat Tambahan Apa namanya Protein Yang ketiga ini Saya suka Ini Ini buat Sampai aja Kita yang Rapat Ini Ini Kacang hijau Kacang hijau Kacang hijau itu Untuk Membangun Dari Semuhan Jadi dari sakit Kita Sipsi ini Berarti Pencegah penyakit Bukan keceng aja Supaya lebih Cepat Sembus total Pemulihan Untuk pemulihan Pemulihan Berarti ini Tidak sewaktu-waktu Dikasih ya Ini Di Seling aja Kalau Kalau kita buat Takaran Kita takaran Ini Jadi Ini Jangan kasih pur Segini Karena Tidak mau Dia Pasti Kalau misalkan Dicampur Ini Tidak Habis Tidak Dimakan Juga Soalnya Kalau Merpati Itu Instingnya Pasti Makan Gigi-Bigi-an Pasti Gigi-Bigi-an Kalau pur Kadang Suka Nggak mau Dia Dipulah pilih Diam Dia Disortir Untuk Bagusnya Itu Purnya Itu Kapasitasnya Atau Mixnya Itu Jangan terlalu Banyak Jadi Jadi Ingat Ini Untuk Pemulihan Burung Yang Lagi Sakit Kayak Vitamin Kalau Manusia Pun Pengen Ada tenaga Kita Makan Buru Kacang Hidu Karena Kita Males Mapak Langsung Telan 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 Ini Namanya Bubur Langsung Telan Aja Gak Kasar Ini Yang Keempat Gabah 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 Ini Benarnya Tidak Diajukan Untuk Yang Lagi Meloloh Karena Ada Kasar Kalau Untuk Yang Dewasa Ini Gak Masalah Jadi Guys Ini Agak Hati Untuk Misalkan Melpati Burung Yang Sudah Punya Anakan Sebelum Kita Bikin Pakan Buat Meloloh Lebih Aman Lebih Siap Itu Pakai Yang Pur 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 Ini Untuk Yang Remaja Mendewas Apa Burung Itu Pintar Secara Natural Maksudnya Kalau Misalkan Burung Yang Sedang Meloloh Atau Punya Anak Dia Misalkan Dikasih Makan Dia Mungkin Nggak Makan Ini Atau Dia Tau Nggak Bakal Makan Si Gabah Tetap Makan Tetap Makan Cuman Yang Itu Kita Kita Yang Atur Memang Kan Kalau Di Kandang Kita Yang Atur Kalau Masih Umuran Satu Bulan Masih Berani Tapi Umuran Nol Sampai Tiga Dua Minggu Itu Kita Agak Goriskan Karena Satu Gagal Berkembang Masih Dewas Tapi Mati Kadang Keselip Di Kaluran Ini Bukannya Sudah Dikata Sama Indok Nggak Kalau Dicenai Masih Full Jagung Masih Masih Utus Jagung Tidak Ancur Tidak Beda Sama Konsentas Atau Pur Kalau Pur Konsentas Kena air Lumer Kayak bubur Berarti Ini Manfaatnya Untuk Ini Untuk Pertumbuhan Juga Untuk Pertumbuhan Jadi Untuk Pembutuhan Otos Juga Ini Sebenarnya Dalamnya Itu Beras Merah Oh Beras Merah Iya Karena Kita Ngambil Sekam Seng Itu Bagus Juga Buat Pertumbuhan Buk Buat Antibody Tahan Sakit Enggak Buat Ayam Jadi Lebih Kuat Kalau Untuk Ayam Kebanyakan Makan Gabai Karena Untuk Pembutuhan Otot Buat Aduan Kalau Kasipuk Kan Dia Goblior Berarti Ini Untuk Pos Ini Sebenarnya Peracikan Untuk Pos Ini Karena Dia Perlu Otot Yang Besar Untuk Percepatan Pulang Tenaga Ekstra Terbang Jarak Jauh Perlu Tenaga Yang Lebih Jadi Tadi Pertama Jagung Jagung Terus Kedua Beras Merah Ketiga Kacang Hijau Keempat Gabah Tapi Istinya Juga Ini Beras Merah Gabah Beras Merah Terus Tetap Konsertan Atau Pur Ya Dibutuhkan Pur Juga Ini Untuk Kayaknya Buat Badan Badan Mungkin Ya Untuk Lemak Istilahnya Jamu Buyung Upit Buat Badan Tapi Ini Gede Banyak Ini Emang Merpati Harus Seperti Ini Pur 551 Dengan Dengan Harga Harga Purun Sampai Rp14.000 Perkilau Lebih Banyak Ya Soalnya Sebenarnya Makanan Makan Makan Burung Merpati Itu Mahal Terima Daripada Kita Makan Habisnya Nggak ngopi Nggak ngopi Itu Itu Kan Sisen Ya Yang Yang Kelima Ini buat Kerempuan Lebih Badan Badi Jadi Yang Yang Kelima Ini Kelima Eh Kelima Sorry guys Salah ngambil Ternyata Masih Gabal Merah Ini Kita Pakai Milet putih Apa itu Milet putih Milet Ini kayak buat Si Pakar Biru Lap Lompat Cuman warnanya Enggak merah Ini yang Keput Yang Enggak Keput Ini dia Enggak dikupas Kalau Si Lompat Gimana Ngepas Ini Enggak Lompat Kalau Keput Kan Dia Hewak Hewak Pengeran Dia Melitik Dulu Ini 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 Dia Bagus Untuk Ikan Ikan itu Bagusnya Milet Kosentra Topur Ayam Sama Blas Merah Sudah Paling bagus Buat Kolohan Pur Milet 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 Jadi Memang Tapi Kayaknya Buat Si indukan Tendiri Buat Yang Nolah Indukannya Mals Makan Ini Soalnya Makan 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 Dikit Makan 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 Dipilih Pilih Kalau Misalkan Burung Makan Teg Itu Dia Menyari Yang Isi Atau Dia Semua Dimakan Ini Kan Suka Dibuang Itu Itu Kalau Merpati Emang Karakter Seperti Itu Misalkan Ini Kan Gabak Ini Ada Isinya Dia Kalau Gak Ada Isi Dibuang Enggak Ya Kalau Gak Kalau Ini Enggak Ya Diaduk Nanti Ini Ada Lagi Yang Buat Obat Ini Untung Apa Merpati Ini Sama 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 Cuma Peruntukannya Beda Ini Bagus Untuk Yang Sedang Meloloh Ya Sedang Meloloh Karena Emang Kecil Kocentra Sama Sama Serat Yang Lebih Tipis Tipis Buat Gampang Dicerna Pih Kan Yang Terakhir Ini Pakannya Itu Kacang Tanah Kacang Tanah Bagus Untuk Kacang Tanah Kacang Tunggak Yang Buat Gadul Sambal Sambal Kacang Kalau kita Kasih Jangan Dimakan Ya Jadi Untuk Yang Ngilet Atau Kurus Kita Lolo Ini Aja Kita Kita Hancur Lolo Aja Tapi Sebelum Lolo Kita Redam Air Hangat Agak Matang Aja Matang Air Hangat Kisaran 5 menit Lolo Lolo Per ekor Itu 10 butir Cukup Untuk Anakan Enggak Untuk Penyakit Nyilet Penyakit Apa? Nyilet Nyilet apa sih? Jadi Diatanya kurus Kurus Kadang Nggak makan Gitu ya? Iya Jadi Oh Nyilet Pajem Kerangkanya Keliatan Yang kurus Kurus Kayak Di sini Waktu kita Harus Makan Ini Yang kurus Kurus Makan Kodok Kodok Nilet Kalau Orang kan Kerempen Kalau di burung Nyilet Nyilet Ini Udah Makan Yang Top lah Paling mahal Ini Tapi Untuk burung Yang berkelas Seperti Burung Ini Wajar lah Kita kasih Asupan Makanan Yang Top lah Ini Udah Paling Bagus Dari Karbohidrat Sendiri Ada Suplementer Sendiri Ada Untuk Pemulihan Pun Ada Jadi Burung Istilahnya Tinggal Nongkrong Sengkar Yang Terakhir Jangan lupa Itu Breed Breed Itu Bisa Kita Ambil Dari Pasir Kerikil Kerikil Kecil Asin Asin Ya Buat Asin Buat Asin Dari Bisa Dari Kerang 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 Kita Halus Polit Apa sih Namanya Yang Kalsium Kalsium Kulit telur Kulit telur Kulit telur Kita Jemur Kalau Kita Ongseng Dulu Agak Kering Kita Halus Ternyata Memang Namanya Mahal Hidup Kita Perihara Harus Kita Pawat Pawat Makanya Untuk Para Bayar Untuk Pembeli Kalau Daur Itu Jangan Sadis Sadis Kadang Kadang Pak Sengasih Jauh Kita Nahorin Sekian Nahorin Sekian Nah Kalau Kalau Kita Lihat Dari Biaya Pakan Jauh Banget Perawatannya Belum Vitamin Vitaminnya Untuk Bayar Jangan Terlalu Upgan Sadis Untuk Rawar Burung Ya Untuk Untuk Para Pemula Yang Baru Beli Kalau Dia Mau Jual Lagi Kalau Ditawar Sadis Pasti Ngeluh Juga Jadi Pengeluh Tan Sama Pemaksudan Beda Jauh Kita Sebagai Menjual Gak Mungkin Sadis Maksudnya Gak Gak Menjual Gitu Karena Menjaga Ya Menjaga 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 Taka 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 Kalau Mix Ini Tetap Jagung 2 Nomor 1 Jagung Milet Satu 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 Apa itu Mas Terbandingannya Kalau Misalkan Jagung 2 Kilo Kilo Purn Setengah Setengah Gak Setengah Kilo Merah Ini Apa Hijau Kalau Beras Merah Satu Hijau Setengah Tapi Ada Juga Kalau Kacang Hijau Khusus Jadi Kalau Yang Mau Penyembuhan Pemulihan Itu Khusus Dia Dimakan Gak Ya Tetap Dimakan Maksudnya Gak Doyan Malah Tambah Sakit Dia Jadi Dia Akalin Itu Dia Nunggu Lapas Kalau Pagi Penting Kadang Ada Air Sore Kita Kasih Makan Baru Nunggu Laper Baru Nunggu Dimakan Tapi Secara Hujan Kebiasaan Sih Jarang Kacang Ijau Untuk Burung Ada Tapi Emang Normalnya Itu Pasti Jagu Ini Kecilannya Konsum Empat Sehat Tapi Untuk Misalkan Konsentrat Atau Serat Sayur Ada Perlu Nggak Sayur Nggak Perlu Ayam Masih Ada Bayem Batang Kangkuh Burung Enggak Tapi Ada Juga Kalau kita Lepas Makan Rumput Ya Ada Ayam Ya Karena Perlu Serat Oke Guys Cukup Banyak Pakan Merpati Ternyata Guys Lumayan Meroboh Oke Guys Kita Punya Peliharaan Kita Juga Peliharaan Dengan Makanan Yang Cukup Baik Untuk Peliharaan Kita Terima Terima Kasih Yang Sudah Nonton Dan Ngorongan Kita Tentang Pakan Burung Merpati Yas Terima Kasih Yang Sudah Subscribe Jangan Lupa Comment Kalau Suka Silahkan Like Terima Kasih Salam Kenyak Dan boleh